Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat tutorial cara menacamkan gunting ya kebetulan gunting ini aku nemu di jalan ya sayang banget ini udah gulukan coba lihat udah gulukan aku nemu ya di pinggiran jalan ya disayang ya buat sahabat subscribe yang menemukan gunting atau ini ya gunting yang tidak tajam atau guntingnya jelek jangan dibuang ya guys cara menajamkannya sangat mudah sekali ya aku juga udah mencoba ini gunting aku coba ini pakai ini guys aku gunting ya guys ini lumayan ini guys ini kadang tajam kadang enggak nih guys ya mungkin karena ini coba aku coba plastik juga mungkin karena kurang tajam karena gunting ini kurang tajam mungkin pemilik gunting ini ngerasa nggak enak akhirnya gunting ini dibuang gitu ya pengen tahu cara trik menajamkan gunting ini ya gunting yang kecil ini atau gunting standwish cara sangat mudah tapi jangan lupa subscribe komen lah like ya terima kasih Halo langkah yang berikutnya ya apa tadi aku tanpa mengasah gunting ini ya jadi kita tidak repot-repot mengasah atau mencari asahan ya apalagi di keadaan susah cari asahan atau ini sangat mudah sekali ya mungkin karena gunting udah jelek udah lama nah caranya gini aja guys ini gunting jadi ujung ini yang mau ujung ini jempol kayak gini itu aja secara sangat mudah sekali ya jadi tanpa di asa ya jangan dibuang ya guys ya coba lantar setelah tepukar ini ditepuk lagi tapi hati-hati cara nakupnya jangan sampai mengenai tangan ya sampai luka ya lebih sayang tangan ya daripada guntingnya gunting nggak bisa beli lagi kalau tangan kalau disakitnya lumayan habis berapa ini caranya pelan aja gini secambil ini Hai aku ya aku coba lagi guys ini udah ini nah itu jadi guntingnya udah karatan atau udah bulukan ya jangan dibuang ya coba lagi dengan plastik enggak ini sama sekali ya sahabat nah sekarang udah ini ya sahabat coba dengan kertas asetan ya aku coba juga buah ini yang bungkusan sasetan ya atau bekas bungkus kopi biasanya kalau warung-warung itu buat mau 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 jualan itu ya kopi jualan ini ya sovel apa kan kebanyakan pakai menggunakan gunting kecil ini sahabat saya nah ini udah oke segitu aja aku kasih trik cara menajamkan gunting yang udah bulukan atau yang udah karatan ya pokoknya jangan dibuang ya cara menajamkannya sangat mudah tanpa di asah tanpa di kipir tambahan plus ya dengan semangat rafik tadi semoga bermanfaat buat sahabat subscribe jangan lupa subscribe komen di share ke teman-teman ya oke segitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kan asna ya 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 Terima kasih.